Intro Isu yang tergempar pada hari ini yang patut anda tahu berkaitan dengan Perikatan Nasional tidak gentar menghadapi walaupun Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN yang menerajui kerjaan persekutuan dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang tidak lama lagi akan dilaksanakan Isu ini sangat menggemparkan buat rakyat-rakyat Malaysia di seluruh dunia pada hari ini Oke baiklah sebelum Edmund meneruskan isu yang tergempar pada hari ini mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu Edmund tolong tekan butang subscribe dan jangan lupa juga sharekan video ini kepada rakan maupun keluarga anda keluarga anda agar mereka tahu isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini akan Edmund kongsikan di dalam channel ini buat anda semua terima kasih Oke baiklah Edmund akan teruskan isu yang tergempar dan akan ceritakan sebab sedikit berkenaan dengan sokongan terhadap PM meningkat berbanding gabungan di mana PH dan BM Perikatan Nasional melalui Parti Komponen PAS yakin mampu mempertahankan tiga negeri yaitu Gedah, Kelantan, dan Terengganu Selain menggugat tiga negeri di bawah pentadbiran PH, Pulau Pinang, Selanggor, dan Negeri Sembilan dalam PRN tersebut Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Keyakinan berkenaan adalah berlandaskan sokongan yang semakin kuat kepada Perikatan Nasional di tiga negeri berkenaan terutama semasa pilihan raya umum ke-15 Katanya Saya tengok sokongan rakyat kepada PM di Kelantan, Gedah, dan Terengganu semakin kuat terutama selepas rakyat memilih PH dan BM yang saling menyerang sesama sendiri sebelum PRU-15 tiba-tiba pula bersama dan berkawan baik pula Katanya lagi Kita juga dapat melihat sokongan kepada PN sangat kuat pada PRU-15 yang lalu dan kita yakin dapat mempertahankan kemenangan di tiga negeri berkenaan pada PRN yang akan datang nanti Katanya Ahli Parlimen Kubang Kerian memberitahu Faktor utama peningkatan sokongan rakyat kepada PN adalah Kestabilan politik dan pencapaian baik di tiga negeri di bawah pentadbiran PAS Katanya Semua pihak harus akur bahwa pencapaian di Kelantan Terengganu dan Gedah dalam konteks pelaburan serta perancangan pembangunan berjalan dengan baik Dan rakyat boleh melihat dengan jelas perkara ini Mengulas isu berasingan Tuhan Ibrahim berkata Pas tidak melihat keputusan kerajaan negeri Kedah menutup semua primis perjudian akan memberi kelebihan kepada BN dan PH pada PRN yang tidak lama lagi akan diadakan Katanya ini karena Kelantan juga telah lama mengistiharkan penutupan primis perjudian Dan berdasarkan pengalaman Keputusan itu dapat diterima baik oleh pengundi bukan Islam Katanya Walaupun jumlah pengundi bukan Islam mungkin sedikit Di Kelantan tetapi ia menunjukkan Bahwa keputusan menutup Terus primis perjudian diterima secara positif oleh bukan Muslim Jadi ia tidak menjadi ukuran kepada sokongan pengundi bukan Islam di Kedah Kalau mahu mengukur kejayaan dalam pilihan raya Maka PRU15 baru-baru ini ialah ukurannya katanya Isu ini sangat menggemparkan di hari ini Yang baru saja admin dapat dan admin terima Yang berkata Sokongan terhadap PN meningkat berbanding PH dan PN tidak gentar dan tidak takut dan yakin Bahawa 3 negeri akan PN kuasai Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim gentar dan takut Jika PN menguasai 3 negeri Jadi pastikan anda ikut perkembangan-perkembangan terkini Yang akan admin kongsikan di dalam channel ini Oke baiklah Bagi yang baru saja melihat channel ini Kira mohonnya admin mohon bantu Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan juga video ini kepada rakan maupun keluarga anda Agar mereka tahu isu terkini perkembangan terkini politik semasa terpolitik terhangat Yang akan admin kongsikan di dalam channel ini Setiap hari buat anda semua Oke baiklah Setakat itu saya ini puringkas dari admin pada hari ini Kita jumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye bye Isu yang tergempar pada hari ini Yang patut anda tahu Berkaitan dengan perikatan nasional Tidak gentar menghadapi Walaupun Pakatan Harapan PH Dan barisan nasional BN Yang menerjui kerjaan persekutuan Dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Di 6 negeri Yang tidak lama lagi akan dilaksanakan Isu ini sangat menggemparkan Buat rakyat-rakyat Malaysia Di seluruh dunia pada hari ini Oke baiklah Sebelum admin meneruskan isu yang tergempar pada hari ini Mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini Bantu admin Tolong tekan butang subscribe Dan Jangan lupa juga Checkkan video ini kepada rakan maupun keluarga anda Keluarga anda Agar mereka tahu Isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini Yang akan admin kongsikan di dalam channel ini Buat anda semua Terima kasih Oke baiklah Admin akan teruskan isu yang tergempar Dan akan ceritakan semasa sedikit berkenaan dengan Sokongan terhadap PN Meningkat Berbanding Gabungan di mana PH dan BN Perikatan Nasional Melalui Parti Komponen PAS Yakin mampu mempertahankan Tiga negeri Tiga negeri Yaitu Gedah Kelantan Dan Terengganu Selain menggugat Tiga negeri di bawah pentadbiran PH Pulau Pinang Selanggor Dan Negeri Sembilan dalam PRN tersebut Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Berkata Keyakinan berkenaan adalah Berlandaskan Sokongan yang semakin kuat Kepada Perikatan Nasional Di tiga negeri berkenaan Terutama semasa pilihan raya umum ke-15 Katanya Saya tengok sokongan rakyat kepada PN di Kelantan Gedah dan Terengganu semakin kuat Terutama selepas rakyat Memilih PH dan PN Yang saling menyerang sesama sendiri sebelum PRU-15 Tiba-tiba pula Bersama Dan berkawan baik pula Katanya lagi Kita juga dapat melihat Sokongan kepada PN sangat kuat pada PRU-15 yang lalu Dan Kita yakin dapat mempertahankan kemenangan Di tiga negeri berkenaan pada PRN yang akan datang nanti Katanya